Kepala daerah, Pilkada, KPU Kabupaten Malang, pasangan nomor urut 1 Sanusi dan Didik Gatot Subroto, Sandi, meraih suara terbanyak dalam hasil rekapitulasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Kabupaten Malang. Ketua KPU Kabupaten Malang Anis Suhartini menyampaikan pasangan petahana tersebut meraup suara sebanyak 530.449 suara, atau sebesar 45,51 persen. Pasangan nomor urut 2 Latifah Sohib Didik Budi Mujono meraih 491.816 suara, atau sebesar 42,19 persen. Dan pasangan nomor urut 3 Heri Cahyono dan Gunadi Handoko meraih suara 143.327 suara, atau 12,29 persen. Anis juga menambahkan bahwa pelaksanaan Pilkada Kabupaten Malang 2020, jumlah daftar pemilih tetap, DPT, dan daftar pemilih tambahan tercatat sebanyak 2.8.544 jiwa. Dari total DPT dan pemilih tambahan tersebut tingkat partisipasi masyarakat sebanyak 60,48 persen. Kabupaten Malang tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang tahun 2020. Kesatu, menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan tercantum dalam lapiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, menetapkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang tahun 2020 sebagai berikut. A. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang nomor urut 1 atas nama Dr. Randes Haji Sanusi MM dan Dr. Randes Haji Didik Gadot Subroto SHMH dengan perolehan suara sebanyak 530.449 suara. B. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang nomor urut 2 atas nama Latifah Sohib Haji Dr. Randes dan Haji Didik Budi Mulyono IRMT dengan perolehan suara sebanyak 491.816 suara. C. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang nomor urut 3 atas nama Heri Cahyono dan Gunadi Handoko SHMMM BUM dengan perolehan suara sebanyak 143.327 suara. Ketiga, rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 dan diktum ke-2 ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 bulan Desember tahun 2020 pukul 22 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat. Kempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 16 Desember 2020 Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Anies Suhartini.